Seorang anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB berinisial LM tewas setelah terpergok hendak menembak aparat keamanan di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Anggota KKB pimpinan Lekagak Telenggen tersebut diketahui sempat menyamar dan berbaur dengan warga saat acara bakar batu pada Jumat 27 Mei. LM berbaur bersama masyarakat yang hadir dalam prosesi adat tersebut untuk melakukan aksi penyerangan terhadap aparat keamanan. Namun, rencana tersebut gagal setelah suara kokangan senjata laras pendek yang dibawanya terdengar aparat yang sudah ditargetkan. Petugas tersebut menghindar sambil berteriak dan membuat LM melarikan diri. Petugas kemudian mengejar LM. Kapolda, Papua, Irjen Matius D. Fahiri mengkonfirmasi kejadian tersebut. Fahiri mengatakan saat proses penanggapan LM sempat terjadi kontak senjata. Namun, tidak ada korban dari pihak aparat gabungan. Sementara itu, LM diketahui tewas setelah terlibat kontak tembak dengan aparat keamanan. Menurut Fahiri, LM merupakan bagian kelompok kecil dari banyak kelompok di bawah pimpinan Lekagak Telenggen. Sedangkan pimpinan langsung dari LM adalah Titus Murib. Mengenai status LM, Fahiri menegaskan polisi yakin bahwa ia adalah KKB dengan beberapa daftar kejahatan. Setidaknya, LM terlibat dalam lima aksi kejahatan yang seluruhnya terjadi di Kabupaten Puncak. Menyikapi peristiwa tersebut, Fahiri meminta seluruh personel di Kabupaten Puncak untuk waspada karena KKB selalu membuat aksi balasan ketika ada anggotanya yang tertangkap atau tertembak. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak beraktifitas di tempat yang tidak terpantau aparat. Terima kasih telah menonton!